Penulis muda ini memang berdarah campuran Indonesia-Amerika Nadia Bolkin mulai menerbitkan cerpen horor sejak umur 21 tahun untuk mencari uang saku saat kuliah. Karena suka kisah-kisah horor, sejak awal ia selalu memasukkan tokoh hantu dalam tulisannya. Cerpen Nadia bertema supernatural dan psikologis. Ia banyak menggali kisah supernatural yang disampaikan keluarganya waktu kecil tinggal di Indonesia, dipadukan dengan latar pendidikan ilmu politiknya. Menurut Nadia, pembaca kisah horor, suka mempelajari makhluk atau monster dari budaya berbeda, sehingga tak jadi halangan baginya untuk menulis berlatar budaya Indonesia bagi komunitas horor Amerika. Biasanya pesan saya adalah tentang pesan sosial, atau tentang politik, atau tentang konsekuensi dari aksi orang. Tapi genre saya adalah pesan sosial politik. Jadi, saya pasti menulis dengan pesan, ya. 13 cerpen horor Nadia telah diterbitkan ke dalam buku berjudul She Said Destroy tahun 2017. Selain memperoleh berbagai nominasi seperti This Is Horror Award, She Said Destroy dibuka dengan kata pengantar oleh Paul Tremblay, penulis favorit Nadia. Paul telah menerbitkan 10 buku, termasuk The Cabin At The End Of The World, yang baru-baru ini difilmkan dengan judul Knock At The Cabin. Paul mulai mengenal Nadia tahun 2008 saat membaca cerpennya Intertropical Convergence Zone. Bagi Paul, Nadia adalah salah satu penulis horror kontemporer favoritnya. Di tengah kesibukan kerjanya sebagai peneliti, Nadia tengah menggarap sebuah novel dan koleksi cerita pendek terbaru. Dari Washington DC, Aryat Nebudianto, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, anda bilang, menurutUR, dependala berbau latar karena durur tepulich adalah searikat memakaihow dan menurutura. Dari normally dalam removeran jambatuerチャ janggiria kata pengんなanggir berbuka, 점ers itu memakai Sectional Dengan D Bud ice 360-awatt medieval valuat.